Suka ngasih gue makan, suka gue ngajak jalan Pokoknya kalau gue gak ada ongkos Dikasih ongkos sama si Sintia Namanya Sintia kan Bunda Korla di Matama Bunda Korla di Matama Fera Satu sosok yang melihat Entertain itu seperti Olga Syaputra Karena aku lagi kangen sama Olga kan Olga ini tahun ini adalah tahun ke-8nya Olga Syaputra kan Tanggal 8, nanti tanggal 27 Maret Olga ke-8 tahun Jadinya aku pas ngeliat dia pada saat nyanyi Waktu di acara The Coplo Indosier Aku liat dia entertain di atas panggung Yang aku liat sosoknya Bunda Korla itu Ya Allah kok kayak enak gue ya Jadi Olga itu menguasai panggung Sama seperti Bunda Korla menguasai panggung Hanya dia yang bisa ngeberhentiin musik Ya pada saat itu aku melihat itu Oh gila Oh kayak Olga banget ya Sumpah kayak Olga Jadi gitu dia humble kan Aku ketemu aku foto juga sama Bunda Korla Tapi kita gak banyak ngomong Kita gak banyak bicara Aku cuma bilang terima kasih Aku udah foto Karena aku tipikalnya bukan Aku menghargai dia sebagai entertain Dia perlu istirahat Dia perlu kerja Jadi kita gak terlalu maksa untuk ngobrol Atau apa Aku liat dia udah Dia tampil di atas panggung aja Sudah menghilangkan sosok kangen aku Sama Olga Syaputra Gitu Kalau boleh jujur ya Di mata aku Memang benar sih entertainnya Sama banget sama Olga Bicara Olga dari Rauh Bicara emak sendiri Masih ada rasa kesedihan Iya Ketau lu Kalau emak Kalau ngomong Olga Pasti gitu Jadi ada rasa Ya namanya ibu kan Tinggal di tinggal 8 tahun nih Maksudnya Ya selalu diingat Karena dia orang baik Jadi sisi dari Olga itu gak akan terganti Sama anak Siapapun anak mayang Sekarang yang baru-baru juga baik Cuman Olga itu kan udah gak ada nih Jadi kalau ngomong tentang dia Pasti agak sensitif gitu Dia namanya juga ibu sama anak Kan aku sama dia deket banget ya Kalau bahasa Inggris saya so very close Dah jangan nangis Jadi ya itu Kalau aku sama Olga Kayak gitu Jadi memang Olga di mata aku Orang baik Anak yang tahu diri Anak yang tahu terima kasih Yang memang diangkat dari Aku dari nol Dari zaman 500 ribu 150 ribu aku kenal dia Waktu itu jadi Datang ke ulang tahun Saipul Jamil Dia jadi MC di tempat Saipul Jamil Diganti untuk ongkos taksinya 150 ribu Aku ketemu Olga disitu Gitu Dan maaf nih Ada yang bilang juga Aku mau klarifikasi Jangan ada yang bilang Yang misahin Ruben sama Olga Adalah Umavera Aku gak suka dengan statement itu Gitu karena Aku kenal Olga itu Olga waktu itu sama Ruben Sudah terpisah Aku masuk sama Olga Aku kenal Ruben Aku kenal Olga Tapi di saat mereka berdua Berteman waktu itu Mereka terpisah pun Aku gak ada disitu Jadi ada orang-orang lain Di sekeliling mereka Pada saat itu Yang memang kenal Mereka berdua Ya aku gak tahu Siapa orangnya Cuman Aku kenal Olga itu Masuk pada saat Aku udah masuk ke Olga Olga bilang Ya dia sendiri Ma Aku sekarang sendiri Oh oke Jadi aku gak ada urusan Dibilang Aku yang misahin Ruben sama Olga Karena aku Itu salah banget Kalau memang ada fitnah Seperti itu Aku tuntut orangnya Beneran pencemaran Nama baik Beneran Aku gak suka banget Dibilang kayak gitu Karena aku sama Ruben Aku sayang Sama Olga aku sayang Walaupun Ruben bukan pernah Jadi artis aku Tapi Ruben itu Ibarat kata Pernah deket sama Olga Dan emang Mereka itu Orang baik Kedua orang baik Yang dipisahkan Sama orang-orang Yang ingin memanfaatkan mereka Mau dapat uang dari Olga Mau dapat uang dari Ruben Jadi ada di tengah-tengah itu Nah kalau aku Apa untungnya aku Memisahkan Ruben sama Olga Untungnya apa Gak ada keuntungan Buat aku Karena mereka satu Ruben bukan manajemen aku Olga juga Kalau Olga kan anak aku Kalau Olga bilang Mak aku mau sendiri Masa aku harus Lu harus berdua Lu harus berdua kan gak mungkin Yang kerja Olga Bukan emang Gitu loh Jadi minta tolong Tolong disampaikan Sama semuanya Tolong kalau yang berpikiran Ada yang bilang Emang Memisahkan Olga dan Ruben Emang bisa tuntut Di pengadilan Karena pencemaran nama baik Makasih ya Tolong disampaikan Kesemuanya Bahwa emang sama Ruben Sama Olga itu Emang tidak pernah ada Memisahkan mereka berdua Gak ada sama sekali Kalau Mak Tera sendiri Bagaimana lihat aura Starnya Bunda Korla Tertutup apa Redup atau Bersinar Makin Kalau aku bilang Kalau aku bilang Bunda Korla itu Akan selalu dicintai Masyarakat Karena dengan Dengan karakternya Dia tuh yang kayak Olga Gitu Apa adanya aja Karena dia entertain Sejati Gitu loh Mereka Dia tuh tidak pakai Belajar Kayak Olga itu Otodidak Bunda Korla juga Otodidak Kalau menurut aku ya Cuman kan Bunda Korla juga Lebih memilih tinggal Di sana Di luar negeri kan Di Jerman Bara di Indonesia Kalau di Indonesia itu Dia datang Cuman untuk menghibur Kita semua Datang Setelah itu Dia balik lagi ke Jerman Kalaupun dia nanti Balik lagi ke Indonesia Ya otomatis Itu adalah Pilihan hidupnya dia Gitu loh Mama seneng-seneng aja Kalau ada orang yang Bisa bikin kita ketawa Gitu loh Jadi Kalau misalkan Ada orang yang bilang Terserah dia Mau dibilang laki Mau dibilang perempuan Mau dibilang apapun Mau dibilang Apapun lah Transgender Atau apapun Bagi emak Orang kalau menghibur Itu suatu pahala Buat orang banyak Bisa ketawa Gitu loh Jadi kadang-kadang Suka pusing Orang emak Indonesia itu Bawaannya ini salah Itu salah Udah lah Setiap orang punya Dosa masing-masing Gitu Punya kelebihan masing-masing Kalian punya kelebihan masing Gak usah cari-cari salah orang Jangan cari salah-salah Bunda Korla Bunda Aku anaknya Bunda Kalau misalnya Sempet bertanya Ada kabar Bunda Korla itu Pernah dikenal Sebelum dikenal Oh emang Bunda Korla Kan dulu Sering ngebantuin Olga Olga itu cerita sama emak Jadi Olga itu Pernah cerita sama emak Satu Emak gue punya temen Modelnya kayak lu Orang Medan Binjey Gitu loh Nah kan emak orang Binjey kan Kebetulan emak orang Binjey Nah Olga ngomong Orangnya bahaya banget emak Suka ngasih gue makan Suka gue ngajak jalan Pokoknya kalau gue gak ada ongkos Dikasih ongkos Sama si Sintia Namanya Sintia kan Nah dari situ emak Kenal sama Bunda Korla Dikasih taunya dari Olga Olga masih hidup ya Baru pertama-tama banget Jadi artisnya emak Tahun berapa? Aduh tahun berapa ya? 298 27 Enggak 2007an ya? 2006 enggak 2006 2006 Banyak tuh deh cerita-cerita kayak begitu Itu cepat-ceritasnya Gaya bocor itu mirip Tupak sama almar Oh Kalau mau lihat Olga ya lihat Bunda Korla Versinya Versinya ya Karena aku ngeliat banget Ngeliat dia di atas panggung Gitu loh Terus kalau misalnya Yang Bunda ke pulang ke Jerman Banyak juga yang gak suka Terus banyak yang ngelaporin Tanggapan mas ini Kalau enggak Banyak yang mau ngelaporin Kalau aku bilang gini Kita ini manusia ya Semua manusia itu pasti ada salah Tapi jangan mencari-cari Kesalahan orang lain Gitu loh Biarinlah orang berkarya Dengan caranya Gitu loh Kalian juga punya 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 cara Untuk mencari rejeki Tolong jangan Menghusik orang lain Dengan cara Menjatuhkan orang lain Gitu Kalau mau Orang-orang seperti ini Punya karya dirangkul Bikin dia tenang di Indonesia Bikin dia senang di Indonesia Kan yang terhibur kita juga Terakhir Pas ketemu Mas Masih kenal gak ke Bunda Korla Masih ingat gimana? Bunda Korla ngeliat Aku kaget sih Kayak kaget gitu ngeliat aku Kayak di atas panggung Kaget ngeliat aku Cuman dia dada-dada gitu kan Aku seneng aja ngeliat dia Karena memang Ngeliat sosok Olga deh Di atas panggung itu kan Olga kalau di atas panggung itu kan Kayak Apa Nguasain panggung banget Ngeliatnya Terakhir aja Mungkin reksnya itu Kerjaan di Jerman Bunda kalau sudah selesai Makan ditarik jadi Kemenitain Udah ada Mas Igun Kakak Igun Kakak Igun lebih jago Kakak Igun lebih jago Kakak Igun deh Kakak Igun lebih jago Kak Igun itu Bisa menghandle Bunda Korla Doa harapan buat Bunda Korla Doa untuk Bunda Korla Dari Mavera Bunda Pertama Bunda sehat Itu satu Panjang umur Dan Bunda bahagia Gitu loh Karena Bunda sudah melewati itu semua Bangga banget ngeliat Bunda Ada di seluruh kota Walaupun kita cuman ketemu sebentar Gak masalah bagi Mak Bagi Mak Bunda sosok yang Sangat abadi Seperti anak saya Olga Saputra Abadi Sampai jumpa